Moskow, perang total dideklarasikan melawan Rusia di semua bidang. Di unformal club per interessi, BRICS, merupakan unikiprofile strategische partneria, mempunyai unikiprofile strategische partneria, mempunyai unikiprofile in unikiprofile pandemie. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, menyatakan perang total telah dideklarasikan melawan Moskow dan sedang dilancarkan dalam bentuk hibrida di semua bidang. Keseriusan periode saat ini tidak boleh diremehkan. Kata Ryabkov memperingatkan dalam wawancara dengan majalah International Affairs pada Selasa 6 September 2022. Perang total telah diumumkan terhadap kami, itu dilancarkan dalam bentuk hibrida di semua bidang. Papar diplomat itu. Tampaknya merujuk pada bantuan militer dan keuangan yang diberikan ke Ukraina oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lain di tengah konflik dengan Rusia. Serta sangsi keras yang dijatuhkan pada Rusia oleh Barat. Tingkat permusuhan lawan kami, musuh kami sangat besar, luar biasa. Ungkap Ryabkov. Moskow memperingatkan dalam banyak kesempatan bahwa bantuan asing ke Kiev hanya meningkatkan pertempuran ke Ukraina dan menempatkan Rusia pada jalur tabrakan dengan blok NATO yang dipimpin AS. Namun deputi FM memperingatkan, Rusia selalu sepanjang sejarahnya. Membuktikan bahwa ia melewati cobaan yang paling sulit dengan kehormatan dan muncul dari mereka bahkan lebih kuat. Menurut Ryabkov, kali ini akan terjadi juga. Ukraina suruh warga Crimea siapkan tempat berlindung, isyarat serangan besar. Kiev telah mengeluarkan peringatan kepada orang-orang yang tinggal di apa yang disebutnya wilayah pendudukan, termasuk Crimea, untuk mempersiapkan tempat berlindung dan menimbul persediaan. Peringatan itu diposting ke Twitter pada Senin 5 September 2022 oleh seorang penasehat Presiden Ukraina Vladimir Zelinsky, Mikhail Podolyak. Mikhail Podolyak mendesak penduduk wilayah pendudukan, termasuk semenanjung Crimea, untuk mengikuti rekomendasi pejabat selama tindakan di pendudukan. Lebih jauh lagi, orang-orang harus mempersiapkan tempat perlindungan bom, menimbul air dalam jumlah yang cukup, dan mengisi daya bank listrik sekarang juga, ujar dia. Podolyak mengakhiri peringatan dengan kalimat, semua akan menjadi Ukraina. Peringatan itu muncul setelah Podolyak mengumumkan pekan lalu bahwa pihak berwenang Ukraina sedang mengembangkan rute evakuasi bagi warga Ukraina yang tinggal di Crimea, yang ingin meninggalkan pulau itu selama di pendudukan aktif. Kiev telah berulang kali bersikeras menganggap Crimea yang menjadi bagian dari Rusia setelah referendum pada tahun 2014 sebagai wilayah pendudukan. Ukraina telah bersumpah merebut semenanjung itu dengan cara apapun yang diperlukan. Aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat juga menganggap Crimea sebagai wilayah Ukraina yang dicaplok secara ilegal. NATO menuntut agar Moskow mengembalikan wilayah Crimea ke kendali Ukraina. Seorang pejabat AS mengatakan kepada politiko bulan lalu bahwa Washington telah memberikan restu kepada Ukraina untuk menyerang sasaran yang dipilihnya di Crimea. Peringatan Kiev untuk Crimea datang setelah berbulan-bulan peringatan serangan balasan di selatan negara itu. Ukraina juga bersumpah merebut kembali seluruh Donbass, bagian dari wilayah Zaporosye dan Kharkov yang saat ini dikuasai pasukan Rusia, serta Crimea yang merupakan bagian dari Rusia. Keseriusan periode saat ini tidak boleh diremehkan. Kata Ryabkov memperingatkan dalam wawancara dengan majalah International Affairs pada selasa 6 September 2022. Perang total telah diumumkan terhadap kami, itu dilancarkan dalam bentuk hibrida di semua bidang. Papar diplomat itu tampaknya merujuk pada bantuan militer dan keuangan yang diberikan ke Ukraina oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lain di tengah konflik dengan Rusia, serta sangsi keras yang dijatuhkan pada Rusia oleh Barat. Tingkat permusuhan lawan kami, musuh kami sangat besar, luar biasa. Ungkap Ryabkov. Moskow memperingatkan dalam banyak kesempatan, bahwa bantuan asing ke Kiev hanya meningkatkan pertempuran ke Ukraina dan menempatkan Rusia pada jalur tabrakan dengan blok NATO yang dipimpin AS. Namun deputi FM memperingatkan, Rusia selalu sepanjang sejarahnya, membuktikan bahwa ia melewati cobaan yang paling sulit dengan kehormatan dan muncul dari mereka bahkan lebih kuat. Menurut Ryabkov, kali ini akan terjadi juga. Ukraina seru warga Crimea siapkan tempat berlindung, isyarat serangan besar. Kiev telah mengeluarkan peringatan kepada orang-orang yang tinggal di apa yang disebutnya wilayah pendudukan, termasuk Crimea, untuk mempersiapkan tempat berlindung dan menimbun persediaan. Peringatan itu diposting ke Twitter pada Senin 5 September 2022 oleh seorang penasehat Presiden Ukraina Vladimir Zelinsky, Mikhail Podolyak. Mikhail Podolyak mendesak menduduk wilayah pendudukan, termasuk Semenanjung Crimea, untuk mengikuti rekomendasi pejabat selama tindakan di pendudukan. Lebih jauh lagi, orang-orang harus mempersiapkan tempat perlindungan bom, menimbun air dalam jumlah yang cukup, dan mengisi daya bank listrik sekarang juga, ujar Tia. Podolyak mengakhiri peringatan dengan kalimat, semua akan menjadi Ukraina. Peringatan itu muncul setelah Podolyak mengumumkan pekan lalu, bahwa pihak berwenang Ukraina sedang mengembangkan rute evakuasi bagi warga Ukraina yang tinggal di Crimea, yang ingin meninggalkan pulau itu selama di pendudukan aktif. Kiev telah berulang kali bersikeras menganggap Crimea, yang menjadi bagian dari Rusia setelah referendum pada tahun 2014 sebagai wilayah pendudukan. Ukraina telah bersumpah merebut Semenanjung itu dengan cara apapun yang diperlukan. Aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat juga menganggap Crimea sebagai wilayah Ukraina yang dicaplok secara ilegal. NATO menuntut agar Moskow mengembalikan wilayah Crimea ke kendali Ukraina. Seorang pejabat AS mengatakan kepada politiko bulan lalu bahwa Washington telah memberikan restu kepada Ukraina untuk menyerang sasaran yang dipilihnya di Crimea. Peringatan Kiev untuk Crimea datang setelah berbulan-bulan peringatan serangan balasan di selatan negara itu. Ukraina juga bersumpah merebut kembali seluruh Donpas, bagian dari wilayah Zaporosye dan Kharkov yang saat ini dikuasai pasukan Rusia, serta Crimea yang merupakan bagian dari Rusia. Peringatan itu diposting ke Twitter pada Senin 5 September 2022 oleh seorang penasehat Presiden Ukraina Vladimir Zerinsky, Mikhail Podolyak. Mikhail Podolyak mendesak menduduk wilayah pendudukan termasuk semenanjung Crimea untuk mengikuti rekomendasi pejabat selama tindakan di pendudukan. Lebih jauh lagi orang-orang harus mempersiapkan tempat perlindungan bom, menimbun air dalam jumlah yang cukup, dan mengisi daya bank listrik sekarang juga, ujar dia. Podolyak mengakhiri peringatan dengan kalimat, semua akan menjadi Ukraina. Peringatan itu muncul setelah Podolyak mengumumkan pekan lalu bahwa pihak berwenang Ukraina sedang mengembangkan rute evakuasi bagi warga Ukraina yang tinggal di Crimea yang ingin meninggalkan pulau itu selama di pendudukan aktif. Kiev telah berulang kali bersikeras menganggap Crimea yang menjadi bagian dari Rusia setelah referendum pada tahun 2014 sebagai wilayah pendudukan. Ukraina telah bersumpah merebut semenanjung itu dengan cara apapun yang diperlukan. Aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat juga menganggap Crimea sebagai wilayah Ukraina yang dicaplok secara ilegal. NATO menuntut agar Moskow mengembalikan wilayah Crimea ke kendali Ukraina. Seorang pejabat AS mengatakan kepada politiko bulan lalu bahwa Washington telah memberikan restu kepada Ukraina untuk menyerang sasaran yang dipilihnya di Crimea. Peringatan Kiev untuk Crimea datang setelah berbulan-bulan peringatan serangan balasan di selatan negara itu. Ukraina juga bersumpah merebut kembali seluruh Donbass, bagian dari wilayah Zaporosye dan Kharkov yang saat ini dikuasai pasukan Rusia, serta Crimea yang merupakan bagian dari Rusia. Terima kasih telah menonton!